Menkopol hukum Mahfud MD berkesempatan meninjau latihan gabungan tiga matra TNI yakni AD, AU, dan AL pada selasa 1 Agustus 2023. Ia mengaku mewakili Presiden Joko Widodo dalam kegiatan ini. Dalam konferensi persnya, Menteri Mahfud mengucap syukur karena kasus yang mencerat Kabasarnas telah diproses hukum. Ia mengapresiasi penanganan Kabasarnas sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mahfud menyebut peradilan militer lebih steril dari intervensi politik untuk mengadili anggotanya yang melangkar hukum. Menko Mahfud lantas mempercayakan penanganan kasus Kabasarnas kepada peradilan militer. Saya merasa sungguh sangat bangga melihat sendiri dan sangat berkesan di hati saya betapa para prajurit TNI di bawah bimbingan dan kepemimpinan para pejabat-pejabat tingginya telah menunjukkan sikap profesional, kapabilitas, dan terutama semangat untuk menjaga NKRI. Saya menjadi sangat optimis bahwa insya Allah negara ini akan dapat dijaga dengan baik manakala semangat seluruh prajurit TNI itu sama dengan yang ditunjukkan oleh latihan atau di dalam latihan gabungan kemarin. Baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir harus punya semangat yang sama yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saudara kami menyadari bahwa dari sudut fasilitas, anggaran, kemudian teknologi mungkin kita masih agak ketinggalan. Tetapi yang sangat membanggakan dari ini semua adalah semangat semangat cinta tanah air untuk membela NKRI dengan segala kemampuan yang ada dengan semangat padamu negeri kami berganji padamu negeri kami berbakti bagimu negeri jiwa raga kami itu ditunjukkan di dalam latihan kemarin. Selanjutnya secara pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan TNI khususnya pimpinan TNI Angkatan Laut khususnya lagi dan Corps Marinir yang telah menganugerahkan kehormatan kepada saya untuk menjadi warga kehormatan marinir mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya untuk bersama-sama seluruh rakyat Indonesia dan bersama-sama seluruh TNI berjuang mempertahankan negara kesatuan publik Indonesia. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada alutsista, ada rencana untuk penambahan seperti itu? Iya, sudah pasti. Alutsista itu ada perencanaan penambahan tapi yang lebih detail dan TNS nanti itu diatur oleh Minhan bersama Panglima dan seluruh kepala staf. Pasti ada. Setiap tahun anggarannya ya agak cukup besar kalau dibandingkan dengan misalnya kementerian-kementerian lain. Ini cukup besar. Tinggal mengaturnya saja agar bisa efektif dan efisien. Cukup? Pak Nekai, Basarnak ini ada satu lagi Pak? Ya sudah, Alhamdulillah. Basarnak itu sudah diselesaikan dengan baik. Sudah sesuai dengan hukum. Karena begini, menurut undang-undang tentang peradilan militer undang-undang nomor 30 31 tahun 19 memang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI itu memang memang dilakukan oleh peradilan militer dalam seluruh jenis tindak pidana. Tapi kemudian pada tahun 2004 ada undang-undang TNI yaitu undang-undang nomor 34 tahun 2004 disitu diatur bahwa untuk tindak pidana militer yang bersifat tindak pidana umum untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang bersifat umum itu diadili oleh peradilan umum yang bersifat tindak pidana militer diadili oleh peradilan militer tetapi tetapi itu ada aturan di dalam pasal 74 ayat 2 undang-undang tersebut dimana disebutkan sebelum ada undang-undang peradilan militer yang baru yang menggantikan atau menyempurnakan undang-undang nomor 31 tahun tahun 1997 itu masih dilakukan oleh peradilan militer jadi sudah tidak ada masalah tinggal masalah koordinasi dan koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau Puspun TNI sudah melanjutkan mentersanggakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer kesan saya pribadi peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar cukup ya cukup apakah akan tidak aktifkan oh itu urusan ini kan sudah sudah pensiun ikuti terus berita menarik lainnya jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan selamat menikmati selamat menikmati